Oke men, jumpa lagi bersama saya di channel The Main Project. Video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial bagaimana cara merakit baterai BMS 3S di baterai 18650, lengkap dengan tempat baterainya. Di rangkaian seperti ini, ini mempermudah kita untuk melepas dan memasang baterai 18650-nya. Oke langsung saja ke komponen yang saya gunakan dan beberapa alat yang saya gunakan untuk merangkai sebuah baterai BMS 3S ini. Yang pertama, ini adalah sebuah slot baterai atau baterai holder, tapi ini tempat baterai khusus 18650 dan isi slotnya 3 ya men. Lanjut ada baterai merek Samsung, untuk tipenya 18650, ada 3 buah, lalu ada modul BMS 3S yang 20A ya men, seperti ini. Berikutnya ada beberapa potongan kabel kecil seperti ini, lalu soket female 12V 5,5mm, yang sudah saya sambung di bagian plus yaitu dioda 1A. Oke berikutnya ada jack output 5,5mm, untuk peralatannya saya menggunakan solder, double tip, pasta solder, timah, gunting, dan juga avometer digital. Oke jadi semua ini untuk peralatannya, lanjut akan saya tes dulu untuk baterainya. Jadi untuk baterainya ini tegangan 4,12V ya men, terus yang baterai kedua juga sama 4V, terus yang ketiga pun juga sama 4V, jadi ketiga baterai ini normal semua ya men. Lanjut akan saya kerjakan di bagian slot baterainya. Untuk modul BMS 3S nya, ini akan saya rekatkan menggunakan double tip, lalu akan saya letakkan di samping sebelah kanan dari slot baterainya. Oke jadi seperti ini, lalu akan saya lumasi menggunakan pasta solder, agar lebih mudah untuk penyolderan nantinya men. Oke ini akan saya bahasai dulu menggunakan timah, agar lebih enak nanti untuk penyambungan kabelnya. Baiklah men, jadi kabel merah ini, ini di bagian ujung dari slot baterai ya, yang bagian positif. Dan kabel yang hitam, ini bagian ujung yang negatif. Oke kita kerjakan di kabel yang merah, masuk ke modul BMS yang 12,6V. Baiklah seperti ini, lanjut kita kerjakan yang kabel warna hitam, ini masuk ke 0V di modul BMS 3S. Oke jika sudah selesai, kita kerjakan yang di 4,2V. 4,2V ini sama dengan 1 baterai ya men. Jadi dari ujung kabel hitam ke positif, itu sama dengan 4,2V. Intinya 1 baterai, ini masuk ke modul BMS 3S yang 4,2V. Oke sebelum disolder, kita beri pasta solder dulu, lalu untuk baterainya saya pasang. Agar kuningan tidak lepas ketika kena solder panas ya men. Lalu kita berikan potongan kabel, dan masuk ke 4,2V. Oke ini sudah selesai untuk penyolderan di 4,2V, lanjut akan kita kerjakan di 8,4V. Jadi 8,4V itu sama dengan 2 baterai. Terus kita berikan timah di bagian ujung kuningan. Di sini ya men. Kita pasang dulu untuk baterainya agar tidak lepas untuk kuningannya, karena ini memang plastik dan kena panas akan meleleh. Lalu kita berikan timah, dan kita berikan potongan kabel. Lalu kita sambungkan ke 8,4V. Baiklah, jadi ini sudah selesai. Untuk hasilnya seperti ini, ini sangat mudah, praktis, dan cepat sekali ya men. Tanpa kita kesulitan sedikitpun. Tinggal kita sambung di bagian output dan inputnya. Oke untuk baterainya akan saya pasang, dan ini jangan sampai kebalik ya men, antara plus dan minusnya. Kalau kebalik nanti tidak berfungsi, dan akan merusak baterainya sendiri. Oke untuk baterai sudah masuk, dan akan saya tes menggunakan avometer digital. Apakah ini berfungsi, atau mengeluarkan arus 12V. Oke ini untuk tegangan, 12,37V. Berarti rangkaian yang kita kerjakan tadi berhasil ya men. Tinggal kita pasang input charger dan output untuk beban. Oke untuk jack input untuk charger, ini saya menggunakan jack female. Dan di bagian kaki plus, ini sudah ada dioda 1A. Untuk kutub katoda yang ada silvernya itu men ya, itu mengadap ke atas. Seperti ini. Dan juga jack laki-lakinya, untuk beban. Ini akan saya sambung secara paralel. Oke langsung masuk ke modul BMS. Dan ini jangan sampai kebalik ya men, antara plus dan minusnya. Oke ini positif dan negatif sudah terpasang. Lalu akan kita tes kembali. Apakah input outputnya ini berfungsi? Oke tidak ada masalah. Untuk outputnya keluar tegangan 12V. Oke lanjut akan kita charge. Untuk chargernya, saya menggunakan sebuah adapter 12V 5A. Dan ini akan saya tancapkan di bagian input yang female seperti ini ya men. Untuk chargernya. Lalu akan saya colokkan ke listrik. Dan untuk hasilnya seperti ini ya men. Ini sudah mengecas. Jadi seperti itu ya men. Untuk pengecasannya sangat mudah. Dan baterai ini sudah bisa digunakan untuk apapun. Baiklah ini adalah skema sederhananya. Silahkan di capture bila kalian membutuhkan. Baiklah men mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini. Bagaimana cara membuat sebuah rangkaian baterai PMS 3S lengkap dengan tempat baterai. Tentunya memudahkan kita untuk menggontak ganti baterai 18650 ketika ada kerusakan. Dan rangkaian seperti ini bisa kita gunakan untuk mengecas baterai ya men. Khususnya untuk baterai 18650. Karena untuk rangkaian seperti ini bisa dilepas pasang untuk baterainya. Ini sangat mudah dan praktis tentunya ya men. Oke sampai disini dulu. Silahkan di subscribe yang belum subscribe. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka men. Salam Kreatif